Intro 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 FAUZIE Berkongsi pengalaman beliau Katanya saya dengan beberapa orang sahabat ketika waktu itu saya berada dalam politeknik Sebenarnya kami dari sekolah mendengar Nian Dan dalam jurusan Film, Sound and Video Projek kami adalah merakamkan satu dokumentari Jadi saya dengan juga empat orang sahabat yang lain nak buat satu projek Waktu itu dah lama kisih Saya rasa lebih kurang tujuh tahun yang lalu kalau tak silap saya Kata Fauzi Jadi saya dengan teman-teman saya telah pun buat pilihan untuk menampilkan horror dokumentari Kami telah pun memilih sebuah embasi yang lama Mungkin ada pernah pergi ke embasi yang disebutkan ini Untuk menjalankan rakaman dokumentari Dengan lima orang teman untuk projek bagi jurusan kami lah Film, Sound and Video Iaitu FSV Kata Fauzi Dan bila kami sebenarnya sebelum ini Sebelum kami pilih lokasi Beberapa lokasi telah pun disarankan Kami duduk berbincang Setelah itu kami buat keputusan untuk buat rakaman Di salah sebuah embasi yang lama di Singapura Mungkin ada yang pernah ke sana Mungkin ada yang tidak pernah Tetapi bila sampai di sana Biasalah kalau nak buat dokumentari horror ni Mesti pilih waktu malam Waktu malam selepas pukul 12.30 malam Jadi sebelas lebih kami dah sampai di luar kawasan tempat tu Sebenarnya tempat tu tak boleh masuk Tapi entah macam mana Pada hari ni maksudkan saya dengan teman saya pergi Dua hari sebelumnya Kita sampai Pintu besi tak di kunci Jadi senang untuk kami masuk Niat di hati untuk berdiri di luar Dan rakamkan video dari luar kawasan tu saja Oleh kerana boleh masuk Dua hari kemudian kami datang Masih lagi pintu tak di kunci Saya dan sahabat pun buat keputusan untuk masuk ke dalam Kami berbekalkan kamera Ya kamera yang menggunakan cahaya infra lah Infra mirah Supaya dapat merakamkan tempat-tempat yang gelap Tak boleh gunakan spotlight Sebab dengan menggunakan spotlight Mungkin akan menakutkan benda-benda halus Yang kami nak rakamkan dalam video Apa yang berlaku Teman saya ni seorang lagi ni Katanya nak buat lebih challenging KC kami telah pun memasuki salah sebuah ruang Ataupun bilik atas Fauzi Seorang teman saya telah pun keluarkan Satu cok Ataupun kapu Kemudian dia mula lukis Gambar Petak Bintang di bawahnya Saya tanya kau buat apa Teman saya ni orang Cina lah Saya tanya kau buat apa Dia pun kata Eh kata nak buat dokumentari horror Ya Kita mesti undanglah benda-benda ni Supaya datang dapat kita rakamkan Saya marah dia Jangan buat macam ni Kita cuba ajar berdiri di sini Dan cuba Buat macam biasa Dia kata tak best Tak thrill Jadi Saya dan seorang teman saya Namat Namanya Yas Kami pandang antara satu sama lain Kami biarkan sajalah dia lakukan Sebab dia grup leader Kata Fauzi Jadi dia mula lukis bintang Petak bintang Bulat Kemudian dia keluarkan lilin dari begnya Dia letak lilin tu di penjuru bintang tersebut Dia mula bakar Dan Perkara yang dia nak buat seterusnya menakutkan saya Saya tanya ni butul ni dalam apa Dia kata ada darah ayam Saya tanya mana dapat Dia kata jangan tanya Kau rakamkan aja Kesi bila teman saya ni Namanya Jonathan Telah pun Tuangkan titisan darah Darah ayam Entah dari mana dia dapat Dengan lilin yang dibakar Kemudian Dia mula Mula membaca sesuatu dalam bahasa Inggeris Memanggil-manggil Bulu rumah saya dengan teman saya Lagi seorang Lagi seorang yang lagi satu Okey Teman saya nama Yas ni Dah rapat dengan saya Kami dua dah tak sedap hati Kesi Baik-baik nak buat sesuatu yang simple Untuk projek akhir tahun Dan menjadi satu yang kompleks Saya dah takut Bila teman saya dah baca Dalam bahasa Inggeris Mungkin mentera Kata Fauzi Kami tunggu Meremang bulu rumah saya Saya pandang Jonathan Jonathan tengok saya Angkat kepala lah Dia tanya Jemuki tak Tiba-tiba saya kata Saya kata pada Jonathan Kenapa tak kita tinggalkan kamera dekat sini Kita rakamkan Ya kita pun bawa stand Dan kita keluar Pergi tempat lain Jadi Jonathan setuju Saya letakkan kamera di atas tripod Kata Fauzi Kemudian teman yang lain Cocok kabel Kita ada bawa monitor sekali Kabel yang kita bawa tu Panjang lah Sampai dekat luar bangunan Ada skrin monitor yang kecil Kami duduk Bila kami duduk Kami mula tunggu Untuk sesuatu berlaku Dalam bilik yang gelap Hanya percayakan lampu lilin Yang dibakar oleh Jonathan Tiba-tiba Casey Saya nampak ada benda Merangkak perlahan-lahan Benda tu keluar Merangkak dalam gelap Di dalam bilik tu Ada dua pintu Satu pintu yang baru kami masuk Dan keluar Satu lagi pintu Entah Menghala ke mana Dari pintu yang tak tahu Menghala ke mana Keluar sesuatu Manusia saya rasa Dalam keadaan Merangkak Macam komando krol Dia bukan merangkak Macam bayi Tapi macam komando krol Kata Teman kita Fauzi ni Kemudian Mula sampai dekat Pitak bintang Dan menjilat Titisan darah Yang telahpun dituang Oleh teman saya Jonathan Jonathan tiga itu Sedang berbual Dengan seorang lagi Sahabat saya Joe 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 Look at this Joe Look at this Teman saya dengan What Teman saya terperanjat Saya pun terkejut Kata Fauzi Kemudian Sahabat saya Yus Eh bro Ini benda apa ni bro Kita semua tercengang Tak tahu nak buat apa ni Kisi Lama benda itu dekat dalam Lebih kurang Sepuluh Lima belas minit Kemudian dia merangkak Keluar Masuk ke pintu yang sama Dia masuk Kali ni bila kita nak Masuk dalam balik Semua tak berani Kata Fauzi Setelah satu jam Kami Cuba Tenangkan diri Kami masuk Angkat Bintang tu pun kami Tak padam Kata Fauzi Kami keluar Angkat kamera Keluar Daripada kawasan tu Naik kenderaan Yang dipandu oleh teman saya Dan beredah Dari kawasan itu Bila saya nak Playback balik Kisi nak tahu Tadi rupa-rupanya Saya tak tekan rekod pun Tapi Apa yang saya ingat Saya pasti yang saya Ada tekan Rekod Sebab teman saya Yus Nampak saya tekan Saya dah kena marah Dengan Joe Footage yang baik Kenapa tak tekan Saya kata Saya tekan Kami bergaduh Dan akhirnya Kami buat rakaman Dokumentari horror kami Di tempat yang lain Tapi itulah Kisi Kalau Kisi nak tahu Embassy yang lama Dimaksudkan adalah Terletak di kawasan Dan pengalaman yang Tak dapat diubahkan Yang menyeramkan Terima kasih Dan selamat Tengah malam